You're right, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita, 33 karya dasyat roh kudus dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, roh kudus berkarya dasyat dalam hidup saya. Amen, saudara-saudara yang ada di rumah ketika di live chat saudara, roh kudus berkarya dasyat dalam hidup saya. Yes, karena apapun boleh terjadi, kita percaya kalau yang atur hidup kita adalah roh kudus, semuanya pasti beres. Sama-sama bilang sama saya, semuanya pasti beres. It's okay, kalau hari-hari ini ada yang kelihatannya kurang beres, sama seperti sudah lagi buat nasi goreng. Kalau semuanya pun lagi buat nasi goreng, kupasan bawangnya masih ada di situ, botol kecapnya masih ada di situ. Dapur kelihatannya berantakan, kenapa? Karena nasi goreng belum beres. Kita kadang-kadang panik karena lihat masih berantakan, ini gimana sih masih berantakan? It's okay, God is in making. Allah sedang bekerja. Kalau saya lihat keadaan masih kacau, bilang Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja. Dan saya percaya, kalau Tuhan sedang bekerja, hasilnya pasti dasyat. Yang sendiri sama saya katakan dasyat. Nah hari ini kita masuk pada pembahasan ke-29. Dan dalam pembahasan ke-29, karya dasyat roh kudus dalam kehidupan kita, dia mendorong kita untuk mengabarkan injil. Pendeta adalah jabatan. Sama-sama bilang sama saya, pendeta adalah jabatan. Dan sama-sama bilang sama saya, tidak semua orang harus jadi pendeta. Sudah-sudah ada di rumah ketika live chat saudara, tidak semua orang harus jadi pendeta. Yes. Tapi semua orang harus jadi pelita. Sama-sama bilang sama saya, tidak semua orang harus jadi pendeta. Tapi semua orang harus jadi pelita. Pendeta adalah jabatan. Tidak semua orang harus jadi pendeta. Tapi mengabarkan injil, adalah tugas. Jelas sampai di sini? Pendeta adalah apa? Jabatan. Dan kalau bicara jabatan, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pengusaha, ada yang mahasiswa, ada yang karyawan, ada yang dokter. Setiap orang jabatannya boleh berbeda-beda. Ada yang pejabat, ada yang politisi, tapi di jabatan kita apapun, tugas kita, kata Alkitab, pergi, beritakan injil kepada setiap makhluk. Itu yang disebut, the great commission. Itu yang disebut apa? Amanat? Agung. Sama-sama bilang sama saya, amanat agung. Apa itu great commission? Apa itu amanat agung? Pergi, beritakan injil kepada setiap makhluk. Apakah semua harus jadi pendeta? Tidak. Apakah semua harus mengabarkan injil? Amen. Makanya ketika, roh kudus menjamah kita, karya dasyatnya, dia bukan hanya, memberi karunia, dia bukan hanya membuat kita, mengeluarkan buah, kasih, sukacita, damai, sejahtera. dan banyak orang berdebat, mana yang lebih penting, buah roh, atau karunia roh. Dan sampai hari ini, perdebatan itu belum selesai-selesai. Kelompok tertentu bilang, oh karunia roh harus. Sebagian bilang, no, buah roh yang penting. Saya selalu bilang, perdebatan ini, sama bodohnya, seperti orang berdebat, mana yang lebih penting buat kita, makan atau minum? Kalau kita minum terus gak makan, kembung. Kalau kita makan terus gak minum, keselek. Ngerti gak omong saya? Mana yang lebih penting, makan atau minum? Jawaban saya, ya harus seimbang. Buah roh tanpa karunia, kita hanya jadi orang baik. Karunia tanpa buah roh, hanya menjadikan kita orang munafik. Tapi karunia yang disertai buah roh, itu yang saya beri nama, hidup dalam kehendak ala, beri ke tempat tangan yang beri apa itu. Karena itu kesimpulan saya hari ini, salah satu karya dasyat roh kudus, dalam kehidupan orang percaya, dia mendorong kita, memberi semangat buat kita, memberi api buat kita, untuk mengabarkan ninja. saya tidak percaya sama orang yang sudah jadi kristen. Menyadari bodi ditebus oleh darah kristus, tapi dia gak punya semangat untuk memberitakan injil. Dia punya selalu seribu satu alasan. Ya saya kan juga masih banyak kekurangan, saya juga masih banyak belajar. Pertanyaan saya sederhana. Bagaimana cara belajar bawa mobil yang paling baik? Bagaimana cara belajar bawa mobil yang paling baik? Dengan bawa mobil. Betul? Bagaimana cara belajar bawa motor yang paling baik? Belajar, ya bawa motornya. Setuju? Bagaimana belajar main bulu tangkis yang paling baik? Ya main bulu tangkisnya. Betul? Bagaimana cara belajar mengabarkan injil yang paling baik? Sempurna dulu? Bisa gak orang sempurna dulu main badminton baru mulai main badminton? Gak mungkin. Siapapun juara dunia hari ini, dia pasti akan turun perikatnya, kalau selama tiga bulan gak main-main. Setuju? Berarti anak-anak Tuhan. Bagaimana membuat dia tetap bertahan, kita harus mengabarkan injil. Amin? Buka alkitab kita sama-sama. 1 Petrus 1, 8-12. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Yang setuju bilang amin. Sama-sama bilang saya belum pernah melihat Yesus. Tapi saya mengasih Yesus. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Jadi anak Tuhan yang dituntun oleh roh kudus, meskipun belum melihat, tapi tetap beriman. Amin? Jadi gaya kita itu berbeda. Sama-sama bilang sama saya gaya kita berbeda. Orang dunia lihat dulu baru senang. Makanya hari-hari ini dunia mengenal istilah surprise. Suami memberikan surprise kepada istrinya. Kenapa perlu surprise? Karena orang kalau lihat baru sesenang. Bu. Buat saya engkau wanita yang gak jelas bu. Kalau disurprise dulu baru tambah sayang sama suamimu. Berarti engkau perempuan materialistik, bu. Pak. Buat sayang kau laki-laki yang tidak beres, pak. Kalau dapat surprise dulu dari istrimu, baru berkata, wah istri saya luar biasa. Saya menyebut bapak otak angin-anginan, pak. Karena anak Tuhan bergembira meskipun tidak melihat. Anak Tuhan melihat istrinya selalu yakin ini yang terbaik yang Tuhan berikan baginya. Gila gak itu? Gak ada satupun bapak bilang amin. Pak, pak. Meskipun gereja ini 26 tahun, tapi saya mulai goyang iman saya sekarang, pak. Pak. Meskipun belum melihat, kita percaya. Inilah istri terbaik yang Tuhan berikan bagi aku. Oh haleluya akhirnya. Bu. Jangan tunggu melihat dulu baru percaya. Karena kalau ibu dasarnya curiga, ibu dasarnya gak yakin. Sikap ibu pun berbeda. Tapi kalau ibu melihat suami, ibu dan selalu yakin ini yang terbaik yang Tuhan berikan bagi aku, maka keluarga itu luar biasa. Amin, bu. Sama-sama bilang sama saya, meskipun saya belum melihat. Saya selalu yakin. Buat Tuhan menyediakan yang terbaik buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jelas ya? Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihnya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena suka cita yang mulia dan tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai apa? Tujuan imanmu. Itu keselamatan jiwamu. Artinya dia bukan orang yang bermasalah dengan dirinya. Kenapa banyak orang sebentar-bentar cemburuan, banyak orang curigaan, banyak orang netting, tahu kan netting, negative thinking. Ya kan? Selalu pikirannya negatif, gitu. Selalu panik sendiri. Karena dia belum beres sama jiwanya. Tapi kalau kita sudah beres dengan jiwa kita, apapun yang terjadi kita tenang. Kita tahu Tuhan baik. Sama-sama bilang sama saya, saya tahu Tuhan baik. Bu, Tuhan baik. Pak, Tuhan baik. Meskipun kau sedang sakit, Tuhan itu baik. Meskipun cicilanmu ada yang belum kebayar, kau tetap percaya Tuhan itu baik. Meskipun anakmu ada yang belum nikah dan kau nunggu-nunggu, kapan tetap percaya bahwa Tuhan itu baik? Itu yang hal kita bilang. Meskipun belum melihat, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang baik itu tidak mungkin akan meninggal karena mengecewakan kita. Yang setuju berikan, yang meriah bahwa Tuhan haleluya. Sama-sama bilang sama saya, keselamatan jiwa. Artinya jiwa kita sudah beres, sudah sedara. Ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karuniaan diuntukkan bagimu. ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang malah dan bagaimana yang dimaksudkan oleh roh kudus, roh kristus, yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya apa, memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa kristus, dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Itulah yang diberi nama keselamatan jiwa. Apa itu keselamatan jiwa? Kehidupan yang sudah beres, yang menyadari, kalaupun ada penderitaan, selalu ada kemuliaan. Amin? Sama seperti saya bilang. Tidak mungkin nasi goreng jadi, hanya dengan lipat tangan dan bilang, Aba Kadabra. Pluk! Sebelum nasi goreng jadi, perlu ada suasana yang sedikit kacau di dalam dapur itu. Ada bawang yang dikupas, ada kaleng kornet yang dibuka, ada telur yang dikocok, betul? Ketika mobil diperbaiki, ada kap mesin yang dibuka, ada barang-barang yang dicopot. Untuk membuat sesuatu menjadi semakin baik, harus ada yang bernama pro-proses. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang kata Alkitab, penderitaan, maka pada saat yang bersamaan kita mengimani, ada kemuliaan. Jadi kalau kita mau menghadapi kemuliaan tanpa penderitaan, itu yang namanya jiwa tidak beres. Sama seperti orang mau lulus SMA, tapi tidak mau sekolah tiap hari. Bisa? Bisa? Bisa kalau otak sudah goyang. Satu-satunya cara saya bisa lulus SMA, tiap hari saya sekolah, tiap hari saya mengerjakan tugas, dan pada saat ujian saya menyelesaikannya dengan baik. Normal gak? Normal gak? Normal gak? Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa lulus ujian iman saya? Bagaimana saya bisa naik pada tingkatan iman yang lebih tinggi? Gak usah aneh-aneh. Sekolah tiap hari, kerjakan tugas tanggung jawab, ketika ada ujian selesaikan, dan tangan Tuhan akan menguatkan kita dalam segala perkara. Beri-beri tangan Tuhan selanjutnya. Kepada mereka telah dinyatakan, bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, taruh tangan kanan surah di dada, sama-sama bilang, saya bukan hidup untuk diri saya sendiri. Tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu, yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaran mereka. Yang oleh roh kudus, yang diutus dari sorga, menyampaikan berita injil kepada kamu. Sama-sama bilang sama saya, karena roh kudus, karena dorongan roh kudus, karena diilhamkan roh kudus, saya harus menyampaikan berita injil. Yaitu hal-hal yang ingin diketahui, oleh malaikat. Dalam perjalanan pembahasan tentang karya dasyat roh kudus, akhirnya kita makin menyadari, bahwa roh kudus bukan hanya soal sandal lama, sandal lama, 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 ada banyak orang. Jadi aneh-aneh gitu. Hanya berpikir roh kudus sebatas bahasa roh. Apakah bahasa roh berhubungan dengan roh kudus salah satunya? Kita tidak bisa ukur orang itu ada roh kudus atau tidak, hanya dengan soal bahasa roh. Apa artinya dia berbahasa roh, kalau dia jadi batu sandungan buat banyak orang? Jelas. Karena salah satu karya roh kudus adalah, dia dorong kita untuk memberitakan injil. Sama-sama bilang roh kudus di dalam saya, mendorong saya, untuk jadi pemberita injil. Ah, berikan tepuk tangan yang merah buat Tuhan. Nah, klik. Jadi karya dasyat roh kudus, kalau kita baca dalam perikub ini, yang pertama, meskipun kita belum melihat, tetapi kita percaya, bergembira, serta bersuka cita. Amin? Jadi waktu kita menyadari ada roh kudus dalam diri kita, kita tidak usah melihat dulu. Kita tidak usah melihat kesembuhan kita, kita tidak usah melihat mujizat dulu, kita tidak usah melihat semua beres dulu, kita percaya, kita bersuka cita, kita bergembira, Tuhan tepat pada waktunya menyelesaikan buat saya. Amin? Jadi kita jangan kayak orang dunia gitu. Kalau saya melihat, baru saya percaya. Tapi kalau saya belum melihat, ya saya ini orangnya, logika pendeta. mau soal logika atau enggak, itu bukan urusan saya, tapi yang pasti, iman harus lebih dahulu daripada logika. Iman harus lebih dahulu daripada perasaan. Yang kedua. Karena dasar terkurus dalam perikub ini, kalau saya simpulkan, kita menyadari tujuan iman kita. Jadi kita udah beres dengan iman kita. Kita udah beres dengan jiwa kita. Karena tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Bukan menjadi orang yang paranoid. Saudara tahu enggak dunia di akhir jaman, semakin banyak orang paranoid. Namanya Johnny, tapi orangnya parno. Bilang sama sebelah saudara, Are you a parno man? Or parno woman? Doa saya. Jemaat Gereja Battle Indonesia, Globe Fellowship Center. Baik serai yang berbakti secara online, maupun serai yang dengan setia berbakti di gereja. Doa saya, serai bukan orang-orang paranoid. Amin. Karena makin modern dunia ini, makin banyak orang parno. Mungkin korban kebanyakan nonton drama Korea, saudara-saudara. Jadi semua udah jadi sutradara-sutradara yang canggih. Nanti bagaimana ya kalau begini? Nanti bagaimana ya kalau begini? Nanti bagaimana ya kalau begini? Maka di gereja ini selalu saya tekankan. Hidup Kristen buang dari kamu, saudara, kata jangan-jangan. Don-don. Saya ingatkan berkali-kali saya ngomong. Kenapa saya harus ngomong berkali-kali? Karena udah saya ngomong berkali-kali, otak saudara juga masih penuh dengan don-donnya itu. Tapi benar-benar jangan-jangan. Mulai hari ini anak Tuhan gak ada lagi jangan-jangan itu. Jangan takut, kata malaikat. Aku memberitakan kesukaan besar. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daun. Kalau ada juru selamat buat saya, dia bela saya, dia kuatkan saya, dia sempurnakan saya, dia bawa saya ke pengalaman dan aset yang sejauh. Dia katakan amin. Taruh tangan kanan setelah di dada sama-sama bilang jangan takut. Kita harusnya malu. Kalau kita merayakan Natal demi Natal. Setiap Natal ada cucur. Setiap Natal ada lemper, ada lontong. Dan apapun minumannya, apapun makanan, teh botol minumannya. Setiap Natal kita tiup lilin. Tapi jaman modern sekarang gak pakai tiup lilin lagi, pakai flash. Kita yang merayakan Natal, baterai handphone kita yang habis. Tapi bagus lah. Pakai flash minimal gak netes itu. Lilin. Tapi setiap kali kita merayakan Natal, kita harus ingat, kepada Maria berita firman apa? Jangan takut. Kepada Yusuf berita Natal adalah? Jangan takut. Kepada Gembala-Gembala di Padang berita Natal adalah? Jangan takut. Lalu kalau kita merayakan Natal, masih takut. Maka saya menyebut, we are a double Christian. Kita orang Kristen yang double. Double apa sih? Double artinya apa? Oon sama kepala batu jadi satu. Kalau cuma Oon belum double. Kalau cuma kepala batu belum double. Double itu Oon sama kepala batu, kawin dan beranak cucu. Itu double. Bodoh boleh, double jangan. Orang bodoh masih bisa belajar. Orang double. Udah bodoh, ngotot. Sudah sedara. Ngerti sampai disini? Makanya, hidup Kristen itu, jiwanya harus sudah beres. Karena tujuan iman kita. Kita punya jiwa yang beres. Yang tetap bersyukur, yang tetap bersemangat, yang tetap mengimani. Yang terbaik Tuhan sediakan buat kita. Yang sudah katakan amin. Selanjutnya, karya dasar terkudu dalam perikub ini, kita bisa menikmati setiap penderitaan, karena setiap penderitaan ada tujuan. Tuhan saya bukan Tuhan yang iseng. Ketika saya tanya Tuhan, kenapa saya lewat di tantangan ini? Tiba-tiba malaikat tersenyum dan berkata, Tuhan lagi iseng. Setiap masalah, yang Tuhan izinkan, ada maksud Tuhan yang baik. Bahkan kalaupun ada kebodohan dan kegagalan yang kita buat, karena dableknya kita itu, Tuhan tetap punya tujuan yang baik. Jadi di tengah penderitaan, tidak pernah ada alasan untuk kita berontak. Tidak pernah ada alasan untuk kita menyalahkan orang. Tidak pernah ada alasan untuk kita kecewa. Tapi di tengah apapun yang terjadi, kita selalu bilang Tuhan terima kasih. Di balik ini, ada peningkatan dan kemajuan yang signifikan, yang Tuhan sedang kerjakan buat kita. Amin. Selanjutnya, karya dasar terkudus dalam perikob ini. Satu, meskipun kita belum melihat, tapi percaya. Dan bergembira serta bersuka cita. Yang kedua, kita menyadari tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita, supaya beres jiwa kita. Yang ketiga, kita bisa menikmati setiap penderitaan, yang menuntun pada kemuliaan. Selalu ada target. Jadi waktu sudah menghadapi masalah, jangan panik dulu. Jangan emosi dulu. Bilang Tuhan terima kasih. Lewat masalah ini, saya lebih dewasa, saya lebih kuat, saya lebih berhikmat, dan saya akan mengalami banyak pengalaman dasar dengan Tuhan. Yang keempat, karya dasar terkudus dalam perikob ini, kita tidak melayani diri sendiri, namun melayani dalam apa? Kenak Tuhan. Roh kudus bukan sekedar, membuat kita makin kaya, makin hebat, makin luar biasa, bukan. Tapi supaya hidup kita makin berarti, dan makin jadi berkah. Taruh tangan kanan, surat di dada, sama-sama bilang, hidup saya akan makin berarti, dan makin jadi berkah. Setiap sering di rumah, ketik di live chat sedara, hidup saya, akan makin berarti, dan jadi berkah. Waktu hari ini, sudah terima perjamuan suci, imanilah, hidup saya akan makin berarti, dan makin jadi berkah. kenapa Natal Allah turun tangan sendiri? Walaupun tindakan ini, tindakan yang berisiko. Kenapa Allah harus turun tangan sendiri? karena Tuhan punya target besar. Supaya hidupmu berarti, dan jadi berkah. Setan mau kau tetap paranoid, setan tetap ingin kau khawatir, setan tetap ingin kau bingung. tapi Tuhan mau kau tidak melayani diri sendiri. Orang-orang yang sudah beres sama dirinya akan berkata, untuk saya ada Tuhan yang selalu peduli sama saya. Ala Immanuel yang menyertai saya, yang punya kuasa baik di langit maupun di bumi. Tapi untuk dunia ini, yang makin ngawur dan ngaco itu, ada saya, yang Tuhan pakai, untuk menjadi berkat, berikan tempat jangan yang meriah. Sama-sama bilang ada saya. Sama-sama bilang ada saya. Jadi hidup Kristen bukan melayani diri sendiri. Bukan mikirin diri sendiri. Tapi hidup Kristen biar kehendak Tuhan yang dinyatakan. Amin? Klik. Nah saya pelajari, Paulus sudah ada pada titik, dimana dia tidak hidup untuk melayani diri sendiri. Ayat 16 bilang, karena jika aku memberitakan Injil, aku ingin dipuji, aku ingin diberkati, aku ingin menerima segala berkat Tuhan. Tidak. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Because it's a must for me. Taruh tangan kanan, suruh di dada siapapun saudara bilang, memberitakan Injil keharusan. Jadi orang kalau sudah beres sama dirinya, dia berkata seperti Daud, dengan apakah aku balas kepada Tuhan, segala kebaikannya kepadaku. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. itulah keharusan, itulah kehendak Allah. Itulah perintah Tuhan yang harus saya taati. Makanya kalimat terakhir, Paulus luar biasa, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Bisa gak kita ada pada sebuah titik iman seperti ini? Kita biasanya masih pada titik hitung-hitungan sama Tuhan. Saya kan setiap bulan mengembalikan perpuluhan milik Allah. Saya ini kan berdoa setiap hari. Saya ini kan baca Alkitab setiap hari. Saya ini kan sudah terlibat dalam kegiatan rohani di hadapan Tuhan. Di gereja ini, Gereja Battle Indonesia Global Leadership Center. I know it's all great. Tapi hitung-hitungan dengan Tuhan hanyalah milik dari orang-orang yang berhati busuk. Buat saya orang seperti ini, it's a one-e-piro Christian. Terus kalau saya bawa perpuluhan setiap bulan, dapatnya saya apa? Terus kalau saya doa baca Alkitab, terus dapatnya saya apa? Terus kalau saya sebagai istri, udah ngalah sama suami, terus dapatnya apa? Saya tahu hitungan sorga selalu tepat. Saya tidak perlu meragukan hitungan sorga. Yang saya perlu adalah melakukan tugas saya. Paulus bukan orang yang memikirkan dirinya lagi. Dalam salah satu bagian Alkitab, dia berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai tercurah. Saat kematian ku sudah dekat. Dan dia menyadari telah tersedia bagiku, umah kota kemuliaan. Tapi yang ditegas kalau dirinya, selagi aku masih hidup, selakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, saya coba simpulkan. Kenapa roh kudus, mendorong kita untuk memberitakan Injil? Dan mengapa memberitakan Injil itu penting? Yang pertama saya pelajari, Injil adalah jalan seorang menerima keselamatan. Asal kita berdiri teguh, bertahan sampai kesudahannya. Agama tidak bisa menyelamatkan. Kalau agama bisa menyelamatkan, saya akan bilang tidak perlu memberitakan Injil. Cukup make sure orang beragama saja. Tetapi Alkitab berkata di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang manusia selamat, kecuali di dalam nama Yesus. Orang beragama yang korupsi ada enggak? Halo, orang yang beragama yang korupsi ada enggak? Berarti orang korupsi tidak mewakili agamanya. Orang korupsi hanya tanda jiwanya tidak beres. Orang beragama yang selingkuh ada enggak? Orang beragama yang berjinah ada enggak? Berarti orang berjinah, orang berselingkuh tidak mewakili agamanya. Itu hanya bercerita jiwanya belum beres. Ada enggak orang yang beragama suka maki, bentak, menyakiti hati orang? Ada. Tapi sekali lagi itu tidak mewakili agamanya. Itu hanya menandakan jiwanya. Tidak beres. Bisa enggak orang ke gereja jiwanya enggak beres? Bisa. Selalu penuh dengan paranoid. Selalu cuma mikirin dirinya sendiri. Orang-orang begitu jiwanya belum beres. Hanya melayani diri sendiri. Tapi orang kalau jiwanya sudah beres. Dia cuma yakin, Tuhan aku sudah diselamatkan karena nukrah. Aku tidak ingin ada orang lain binasa. Mengenal kitab bilang bukan kematian orang fasik ini kendakinya, tapi pertobatannya. Sorry, saya ambil kesimpulan orang Kristen yang sudah bertobat, sudah diselamatkan, tapi tidak memberitakan injil buat saya adalah orang Kristen yang sadis. Orang Kristen yang apa? Sadis. Kalau saya tanya sama saya, kenapa sadis pendeta? Kan saya pergi ke gereja, saya akan baca Alkitab, saya akan berdoa. Saya akan memuji Tuhan, saya akan menyembah Tuhan, saya akan kembalikan perpuluhan milik Allah. Saya akan terima perjaman suci setiap bulan di gereja Better Indonesia Global Leadership Center. Tapi saya beri nama, kau orang sadis. Orang sedang menuju ke neraka dan kau tidak peduli. Saya berdoa. Di hari minggu yang luar biasa, di minggu pertama bulan Desember ketika kita juga menerima perjamuan suci. Doa saya setiap serah berkata, Tuhan biar saya peduli. Saya ingin bukan hanya saya yang menerima keselamatan. Tapi orang lain menerima keselamatan. Karena agama tidak bisa menyelamatkan, agama hanya mengajarkan kita berbuat baik. Tapi Injil adalah keselamatan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua. Mengapa memberitakan Injil penting? Karena Injil tidak pernah sia-sia. Injil membuat orang terbebas. Dari belenggu dosa dan iblis. Injil adalah kekuatan. Injil adalah power of God. Injil memberi kuasa buat kita. Karena Injil tidak pernah sia-sia. Alkitab bilang langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Dan saudara kau. Agama bisa menyadarkan orang untuk berbuat baik. Tapi Injil memberi kuasa buat kita untuk bebas dari belenggu dosa dan iblis. Ada enggak orang-orang pengen terlepas dari LGBT? Banyak. Ada enggak orang pengen terlepas dari perjinahan? Kita jangan suka menghakimi orang. Orang itu berjina, itu munafik. Belum tentu. Ada banyak orang yang berjina sedang menangis dan ingin bertobat. Tapi terbelenggu. Kenapa banyak orang LGBT akhirnya lari ke narkoba? Karena dia tidak bisa melawan jeritan kekosongan dalam dirinya. Dia ingin lari dari hidup ini. Ingin lari dari jalan ini. Karena itu buat dia, udahlah saya berdamai saja lah. Udahlah saya hidup saja dengan gini. Toh saya banyak teman, banyak juga kok yang seperti ini. Dia coba memberi false comfort dalam dirinya. Kita kadang kalah orang Kristen terlalu gampang menghakimi. Mari kita jadi Kristen yang bukan menghakimi, tapi mencari solusi. Tuhan biar hidup saya memberitakan injil. Karena injil tidak pernah sia-sia. Apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembal dengan sia-sia. Tugas kita bukan mengkristenkan orang, jangan salah. Tugas kita bukan membuat orang percaya pada Yesus. Tugas kita hanya memberitakan. Roh kudus yang akan melepaskan setiap belenggu itu. Berikan tempat tangan yang meriah. Yang ketiga. Mengapa memberitakan injil penting? Karena injil harus mengubah pemberitanya dulu. Sebelum mampu merubah yang diberitakan. Injil itu pedang bermata dua. Dengan kita memberitakan injil, kita pun dikuatkan. Setuju? Jalan satu-satunya untuk belajar naik motor adalah naik motor. Jalan satu-satunya untuk kita bisa hidup semakin dalam dalam injil. Kita memberitakan injil. Kita mempraktekkan firman Tuhan. Dan pada saat kita memberitakan injil. Kita pun dikuatkan. Untuk hidup dalam terang kemuliaan Tuhan. Yang sejauh katakan, yeah. Yang keempat. Mengapa memberitakan injil itu penting? Karena injil mengarahkan pikiran. Sehingga fokus hanya pada kerajaannya. Amin. Dengan injil akhirnya kita terarah. Bahwa kita hidup bukan soal perasaan. Kita hidup bukan soal pikiran. Kita hidup bukan soal logika. Tapi kita hidup bukan soal janji Allah. Karena Alkitab bilang langit dan bumi boleh nyenyam. Tapi firman Allah tinggal tetap. Dan Alkitab bilang orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Sama-sama bilang sama saya. Injil mengarahkan saya. Untuk fokus pada kerajaannya. Dan yang kelima. Yang terakhir. Pemberitaan injil bukti kasih kita pada Tuhan dan sesama. Amin. Firman Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara sepupu kita punya istilah. Hablu minanas. Hablu minallah. Weh. Semua jadi ustad kita ini. Hablu minanas. Hablu minallah. Jadi artinya. Kita harus peduli urusan sesama. Kita harus peduli urusan juga dengan Tuhan. Kalau Alkitab kita jelas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap pikiranmu. Segenap jiwamu. Segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan. Dan kasihlah sama manusia seperti. Bagaimana saya mempraktekannya. Melalui hidup kita yang memberitakan Injil. Memberitakan Injil disini. Bukan berarti saya buka Alkitab. Saya berkhutbah dimanapun saya ada. Memberitakan Injil disini lewat perkataan saya. Lewat sikap saya. Lewat perbuatan saya. Saya membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Dan Alkitab bilang. Orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kenapa kita memberitakan Injil. Karena kita mau mentaati firman Tuhan. Kita mau mentuntaskan amanat agung. Kenapa kita memberitakan Injil. Karena kita ingin gereja penuh. Kita ingin orang Kristen jadi banyak. Bukan itu. Tapi kita memberitakan Injil. Karena kita gak tahan. Lihat dunia menuju neraka. Kita ingin orang melihat. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.